Selanjutnya kita akan membuat segi 8 beraturan A, E, C, F, B, G, D, H Setelah semuanya siap, maka kita akan membagi 2 sudut A ke C, sudut C ke B Sama persis dengan ketika membuat segi 4 beraturan Langkah pertama, simpan jarum jangka di titik C, arahkan ke arah sini, dibusurkan Kemudian ini tidak diubah, sekalian saja ke kanan Nah ini juga tidak diubah, kita pindahkan ke titik B Dibusurkan sehingga terdapat perpotongan di situ Sekarang jarum jangka tidak diubah, simpan ke titik A Kemudian dibusurkan sehingga terdapat pertemuan juga di titik ini Selanjutnya kita hubungkan pertemuan-pertemuan tersebut ke titik tengah lingkaran di titik M Nah langsung menyeberang seperti itu Ini pun sama dari pertemuan ini, perpotongan ini ke titik M, tengah lingkaran Nah seperti itu, sehingga terdapat titik, disini adalah titik E Yang ini titik F, ini titik G, dan ini adalah titik H Kemudian kita hubungkan dari mulai A Kemudian ke E ya, dari E ke C Lalu dari C ke F Kemudian dari F ke B Kemudian dari B ke G Lalu dari G ke D Kemudian dari D ke H Dan dari H ke A Nah sehingga jadilah titik 8 beraturan A, E, C, F, B, G, D, H Dan dari B